Oke, kita sudah bersama-sama, aduh ada Tokudewi, kita melihat mereka liburan kemarin, Betiga aja, kelihatannya sih Betiga aja ya, tapi kok ada fotonya Betiga, itu siapa yang mau tretin? Tapi fotonya bagus-bagus, gemes, ini siapa yang mau tretin? Kita ada teman juga sih, jadi bareng-bareng, janjian bareng-bareng, berempat. Tapi kan itu di musim dingin ya, gimana ceritakan musim dingin kalian? Lumayan ya, lumayan dingin sekali ya, karena ke setiap negara berbeda-beda, yang paling dingin waktu kita di Switzerland itu sekitar 7-5 derajat, belum sampai minus, jadi benar-benar dingin banget gitu loh, apalagi waktu kita keluar dari bandara itu kan benar-benar baru berasa kan dinginnya, hawa dinginnya itu benar-benar itu luar biasa. Kamu kan bule, padahal kamu sangat dingin. Aku tropical, bule tropical, jadi aku di daerah panas biasanya. Terus katanya kamu punya pengalaman lucu ketika makan di food court, habis 3 juta. Makan apa sih? Nah itu dia. Nah itu dia, kita tuh baru pertama kali memang yang ke Swiss ya, kita kan gak tau ternyata kalau Swiss itu mata uangnya udah beda kan, dia kan pake Swiss franc. Udah kita makan di food court aja biasa makan french fries, di food court ada apa sih ya kan, makan gitu-gitu doang. Terus bayar dong ya kan, pas bayar biasa mama kan, kali-kali itu ya kan. Kok ini mahal banget ya ternyata. Ternyata tuh memang di semua negara, di Swiss itu yang memang paling mahal kan. Ya betul sekali, makanya saya selalu bawa. Kamu bawa itu gak rice cooker? Gak bawa, umumnya. Kita bawa beras yang langsung dipakai air gitu, yang langsung dijanji. Beras porang, beras porang. Liburan seru mereka ya. Habis ini masih mau liburan lagi atau udah nunggu anak gedean dikit? Ngumpulin duit dulu ya pasti. Sekarang kita punya rupiah yang cepat buat mereka berdua, waktunya cuma 30 detik ya. Buat Nengku Dewi, kita mulai dari sekarang. Sebutkan tiga hal yang sering dilakukan oleh perempuan yang baru jadi ibu. Me time, terus apalagi pijet. Jadi ibu. Eh apa maksudnya yang baru jadi ibu? Iya baru jadi ibu, me time. Me time, terus meluangkan waktu pergi sama temen, terus susah banget, terus apalagi ya. Kerja agak susah ya. Kerja agak susah, oke. Tiga sikap Andrew yang kamu gak mau itu nurun ke anak kamu. Atau, genit terus. Terus apalagi ya? Eh... Ah, itu apa ya? Genit aja. Udah genit aja ya. Tiga kesalahan suami yang dianggap sepele sangat suami. Berantakan. Ada gak tiga kesalahan yang... Cepet amat sih, boleh gak nambah waktunya? Ya tiga kesalahan, sebenarnya menurut kamu tuh salah gitu, tapi buat dia itu sepele aja. Ya standar lah ya, kayak ngeletakin baju sembarangan, nanduk sembarangan. Buat dia biasa ya? Menurut dia biasa, kayak suka begadang nonton bola. Aku gak suka ya, kayak gak sehat aja menurut aku. Aku gak suka ya. Asik banget gue aja. Oke Andrew, sekarang giliran kamu. Oke. Kita mulai dari sekarang. Tiga alasan kenapa kamu gak pernah dapat peranan antagonis. Karena muka aku baby face, karena muka aku orang baik, dan selama ini aku selalu dapat peranan protagonis. Tiga cara jitu menenakan istri yang lagi ngambak. Kasih uang, kasih kartu kredit, sayangin. Oke. Tiga hal penting yang akan kamu tanankan ke anak sebagai laki-laki. Pendirian, mandiri, disiplin, kerja keras sayang orang tua. Tiga alasan kenapa? Feel, 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 feel. Oke ini tadi menarik loh jawaban dia ya. Tiga hal yang dilakukan perempuan ketika menjadi ibu. Me time, kayaknya kamu capek banget. Me time ke temen-temen. Dari hati ya. Tapi ya Pak, bu kurusnya. Ya waktunya agak susah aja sih untuk kayak balik lagi sebelum punya anak gitu loh. Jadi benar-benar waktunya tuh lebih banyak fokus ke anak aja. Makanya kesal kalau Bapak ini lagi begadang. Begadang, terus pergi misalnya sama temen-temennya. Nggak ingat waktu, nggak ingat istri, nggak ingat anak. Jangan nangis dong. Jangan juga disini. Jangan juga disini loh. Ya kan, susah kan. Main game. Jangan juga disini. 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 Terima kasih.